Pertarungan yang paling mengesankan antara Francis Ngannou menghadapi Tyson Fury cukup mencengangkan pencinta tinju dunia. Francis Ngannou yang sempat menjatuhkan Tyson Fury pada laga beberapa waktu lalu belum puas, dan mengirimkan peringatan pertandingan ulang dengan Tyson Fury yang berjulukan Charles Langer. Francis Ngannou membuktikan sebagian besar prediksi salah dengan tampil kompetitif dalam debut tinju melawan juara dunia kelas berat WBC Tyson Fury. Bintang MMA ini beralih ke tinju dalam panggung yang luar biasa, 10 ronde melawan petinju terbesar dan terbaik. Meskipun tidak diberi kesempatan untuk mengacaukan pertandingan, Ngannou menjatuhkan Fury di ronde ketiga. Berkaca pada kaun terkiri yang mengejutkan dunia tinju, dia mengatakan kepada klub size high bahwa itu jauh dari koneksi terbaiknya. Itu bukanlah pukulan yang kuat, jadi saya tahu dia akan bangkit. Itu adalah pukulan yang mengenai bahunya terlebih dahulu sebelum mengenai pelipisnya, kata Francis. Ketika ditanya apakah sudah pasti apa yang akan terjadi, Ngannou tidak ragu. Semua orang akan terpuruk. Semua orang akan kalah dengan pukulan yang tepat. Fury mengambil kemenangan dengan keputusan terpisah, split decision, pada akhirnya, tetapi pemain berusia 38 tahun itu yakin dia dicurangi untuk menang. Dia menginginkan pertandingan ulang dan mengatakan, meskipun ada catatan resmi, Fury akan memasuki ring sebagai penantang. Saat ini saya ingin tanding ulang dengan Tyson. Laga ini membangun rasa percaya diri yang besar pada diri saya, namun saya juga berpikir ia menganggap saya sedikit enteng sehingga ia mungkin akan memberikan pukulan berat pada laga berikutnya. Saya ingin merasakannya. Saya ingin pertandingan ulang. Saya pasti akan lebih bersiap. Lakukan lebih banyak pekerjaan. Saya ada di sana dan saya tahu bahwa saya menang. Meskipun mereka memberinya kemenangan, dia kini datang sebagai penantang. Dia datang sekarang untuk memulihkan reputasinya. Fury terikat dalam pertarungan tak terbantahkan dengan Oleksandr Usik. Babak pertama akan berlangsung pada 17 Februari sebelum klausul pertandingan ulang kemungkinan akan terjadi lagi di akhir tahun. Sementara itu, Nganou diperkirakan akan kembali ke MMA. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!